Hari ini kita akan membuat jadwal pada Microsoft Word. Pertama, setelah terbuka jendela seperti ini, kita klik ya. Klik dua kali pada mouse sebelah kiri, satu dua, agak cepat ya, kliknya. Kita close. Lalu, untuk di sini kita pilih blank dokumen atau kertas kosong, klik dua kali kiri. Kalau kurang besar layarnya, di sebelah kiri bawah ada tanda tambah, kanan bawah ya, kita jadikan 100%. Kita akan ketik di sini jadwal. Untuk menggunakan huruf besar semua, di keyboard atau papan ketik ada tulisan caps lock, ya. Itu kita pencet, caps lock sebelah kiri, ya. Kita ketik di sini, jadwal. Kegiatan harian. Ini ya, kita klik di bagian pertama, sebelah kiri huruf C, lalu kita arahkan ke tengah. Nah, ini ya. Kalau di sini arahkan ke kiri, ini ke tengah. Lalu, klik kiri, tahan, klik kiri, tahan, lalu mouse-nya di arahkan ke kanan, ya. Setelah itu, setelah semuanya kabur, jangan klik lagi di mouse-nya, nanti hilang, ya. Kita ulangi lagi. Arahkan kursornya di sebelah kiri C, klik kiri tahan, jangan lakukan apa-apa pada mouse-nya. Lalu, pilih di sini ada angka, di sini ada drop-down, itu daerah apa, ketikan ke bawah. Ketik aja. Lalu, pilih angka 14. Nah, maka font-nya akan jadi besar seperti ini. Lalu, klik pada huruf N, bagian kanan, enter. Lalu, kita akan menyisipkan tabel, ya. Menyisipkan tabel. Seperti ini. Insert, ya, insert. Di sini ada tabel. Klik. Ya, di sini. Satu kotak, dua kotak, tiga kotak, empat kotak, lima kotak. Ya, enam kotak untuk jadwal. Satu minggu, enam kotak, ya. Lalu, satu baris, dua baris, tiga baris, empat baris. Ya, empat baris saja, ya. Empat baris saja. Ya, kita klik, sudah sampai di sini. Pada bagian pertama, kita ketik jam. Kita arahkan dengan mouse, klik, Senin. Arahkan lagi, Selasa. Ya, arahkan lagi dengan mouse, Rabu. Arahkan lagi, Kamis. Dan terakhir, Jumat. Lalu, kita arahkan ke kolom jam. Bikin jam delapan, misalnya, kosong delapan. Ketik kosong-kosong, ya. Hari Senin, misalnya, piket. Ya, piket. Lalu, kita arahkan lagi, terserah. Nanti ketikannya apa saja, boleh ya. Belanja. Nah, di sini. Rabu piket lagi. Lalu, Kamis. Misalnya, mencuci. Nah, darut Jumat. Olahraga. Ya, olahraga. Lalu, untuk jam sembilan, misalnya. Nah, sarapan. Nah, kalau semua sarapan jam sembilan, maka ini klik kiri, ya. Arahkan di S. Ya, kita arsir lagi. Nah, ini saya akan berikan hal yang teknis, ya. Untuk meng-copy di sini, sehingga tidak menulis ulang, ya. Klik pada kiri huruf S. Klik kiri tahan. Ini pakai mouse semua, ya. Lalu, klik kanan pada mouse. Nah, di sini ada copy, ya. Copy. Klik copy. Lalu, di sini klik, ya. Kalau sudah berkedip-kedip di situ, klik kanan. Nah, di sini pilih paste. Sehingga kita tidak mengetik ulang. Ya, klik lagi. Klik kanan, paste. Atau dengan cara seperti ini. Klik kiri. Lalu, klik kiri tahan. Arahkan ke kolomnya yang semua. Klik kanan, paste. Langsung dua kali. Untuk jam sebelas, misalnya. Belajar. Ya, lalu kerja. Belajar. Ya, kerja. Baru tiket. Nah, terserah. Ya, jadinya akan seperti ini. Silahkan nanti divariasikan, ya. Misalnya font-nya kurang besar. Kembali ke menu home. Besarkan font-nya, ya. Atau mau pilih huruf yang lain. Silahkan. Ya, seperti ini. Itu pakai Arial. Ya. Seperti itu. Silahkan. Nanti tinggal di-klik. Mana font-nya yang mau diubah. Ubah saja. Besarkan. Pilih font-nya jadi Arial. Boleh. Klik lagi kiri tahan. Besarkan font-nya. Silahkan. Ya, nanti sesuaikan. Kalau ini berantakan, sudah ya. Nah, seperti ini cocoknya. Nah, ini cara membuat jadwal dengan Microsoft Word. Silahkan. Dicoba. Menggunakan laptop atau desktop komputer. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.